Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan ibu guru anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang budi pekerti tema bersyukur standar kompetensi memahami diri sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan kompetensi dasarnya membiasakan berperilaku syukur dalam kehidupan sehari-hari misalnya berdoa sebelum makan ataupun sesudah makan nah, anak-anak, ibu Milan mengajak kalian untuk membuka buku budi pekerti halaman 10 nah, mari kita baca bersama-sama ya sekarang ibu Milan akan membacakan teks tentang tema bersyukur di halaman 10, 11, dan 12 mari kita simak videonya 1, 2, 3 Wati, Tony, dan Tito akan berangkat sekolah tiba-tiba ayah Rani datang beliau membawa surat izin Rani sakit demam karena itu hari ini Rani tidak masuk ayah Rani menitipkan surat izin kepada Tony karena Tony sekelas dengan Rani tahukah kalian seharusnya kita merasa bersyukur atas kesehatan kita tentu kalian tidak ingin seperti Rani bukan? oleh karena itu kita harus selalu menjaga kesehatan kita dengan makan makanan sehat dan tidur yang cukup setiap hari manusia bernafas dengan udara segar udara tidak dijual udara gratis kita harus bersyukur pada Tuhan karena sudah memberi udara pada kita tanpa kita minta sehingga kita bisa bernafas oleh sebab itu kita harus selalu menjaga lingkungan kita supaya tetap sehat udara tetap bersih dengan membuang sampah pada tempatnya nah anak-anak setiap hari ibu memberi uang saku untuk jajan makanan kesukaan kita kita harus bersyukur uang saku tidak boleh dihabiskan kita harus menyisakannya untuk ditabung kalau kita amati sekarang banyak anak yang tidak bisa bersekolah karena orang tuanya karena orang tua mereka miskin kita harus bersyukur karena kita bisa sekolah setiap hari kita makan tiga kali sarapan pagi makan siang dan makan malam ibu ataupun orang tua kita selalu menyediakan makanan dengan tepat waktu padahal ada juga loh anak-anak yang masih kelaparan mereka makan hanya satu kali sehari kita harus bersyukur atas makanan yang kita makan atas minuman yang kita minum bersyukur dengan berdoa sebelum dan sesudah makan nah anak-anak ibu Milan akan membacakan rangkuman tema bersyukur karena minggu depan kita sudah mulai ulangan ya rangkuman kita harus bersyukur terhadap kesehatan cara bersyukur terhadap kesehatan dengan makan makanan sehat dan tidur yang cukup anak salah satu cara bersyukur terhadap kesehatan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah beri kepada kita adalah dengan cara menjaga kesehatan itu tersendiri misalkan dengan menjaga makanan yang kita makan dengan menjaga pola tidur yang baik dan menjaga kebersihan terlebih sekarang sedang adanya wabah virus covid-19 kita harus tetap menjaga protokol kesehatan misalnya apa yuk yang pertama gunakan masker ketika keluar rumah dan jangan lupa cuci tangan setelah ataupun sebelum makan dan bahkan dari manapun bahkan ketika kalian memegang uang kalian harus mencuci tangan karena bayangin deh misalkan ya uang 5 ribu uang 5 ribu kalian jajankan misalkan ke tukang cilok nah dari tukang cilok itu uang 5 ribunya akan diberikan kepada orang lain lagi akan diberikan kepada orang lain lagi akan berpindah tangan sampai kepada banyak orang kan kita tidak tahu ya orang itu punya penyakit apa orang itu habis ngapain makanya tempat yang paling banyak kuman itu adalah salah satunya uang nah kita juga harus bersyukur terhadap uang loh tanpa anak-anak sadari tidak semua anak memiliki uang jajan ada yang kalau mau jajan harus memulung terlebih dahulu ada juga yang kalau mau jajan harus nangis kepada orang tuanya sehingga orang tuanya harus apa ya harus memulung terlebih dahulu nah anak-anak yang merasa kecukupan kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena telah diberikan keluarga yang sangat baik hati dan menyayangi kita semua nah cara bersyukur terhadap uang adalah salah satunya apa yoh? yang pertama kita harus rajin menabung misalkan kalian diberi uang jajan oleh orang tua kalian 10.000 ataupun 5.000 jangan dihabiskan semua karena orang tua kalian itu gajihannya 1 bulan sekali loh jadi kalian harus bisa menghemat uang apabila orang tua kalian sedang tidak memiliki uang kalian masih memiliki uang simpanan misalkan kalian memiliki uang jajan 10.000 kalian jajankan 5.000 5.000 nya untuk disimpan atau 1.000 nya untuk disimpan ya minimal sehari 1.000 juga udah Alhamdulillah nah anak-anak kita juga harus bersyukur terhadap lingkungan yang sehat cara bersyukur terhadap lingkungan yang sehat salah satunya adalah menjaga kebersihan ayo apalagi selain menjaga kebersihan misalkan kita merawat tanaman merawat umbuhan dengan demikian udara yang kita hirup akan lebih enak gitu coba kalian pernah gak kalian kepedesaan kepegunungan pasti udaranya akan lebih sejukkan karena disana banyak pepohonan nah ayo sekarang yang di rumah kalian ada pepohonan coba hari ini kalian mulai siram tanamannya rawat tanamannya supaya tanamannya tumbuh dengan sehat dan kuat nah satu lagi kita juga harus bersyukur terhadap makanan cara bersyukur terhadap makanan itu ada dua yang pertama apa berdoa sebelum makan dan yang kedua berdoa setelah makan kalian hafal gak doa sebelum makan kalau gak hafal ibu milan ingetin ya doanya adalah Allahumma bariklana fima rozaktana wakinah azabannar kalau kalian masih gak inget artinya bu milan ada lagunya loh Allahumma bariklana fima rozaktana wakinah azabannar doa sebelum makan ya Allah berkahilah rezeki yang telah kau limpahkan kepada kami dan periharalah kami dari azab api neraka nah itu adalah doa sebelum makan kalau doa setelah makannya gimana ya ibu milan inget-inget dulu ya oh gini Alhamdulillah ilabi atau amanah wasakona wajah alana minal muslimin doa setelah makan segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan menjadikan kami kalangan dari umat islam nah anak-anak kesimpulannya kita harus bersyukur karena kita sudah bisa bersekolah kita bisa makan dengan cukup kita memiliki uang jajan yang cukup kita memiliki keluarga yang menyayangi kita kita juga memiliki lingkungan yang enak yang nyaman punya teman yang banyak itu harus kita syukuri karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman barang siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan Allah tambah loh nah anak-anak tugasnya adalah tugasnya dikit aja kerjakan halaman 18 karena minggu depan kita sudah mulai ulangan jadi tugasnya sedikit aja yang pertama isian singkat di halaman 18 kepada siapakah kita harus bersyukur bagaimanakah cara kita bersyukur apakah yang kita lakukan ketika hendak makan apa contoh rasa syukur terhadap hewan-hewan mengapa kita harus beristirahat kerjakan di halaman 18 di bawahnya aja langsung oke terima kasih untuk mendukung Ibu Miran supaya lebih semangat lagi membuat videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih selamat menikmati